Intro AC Milan sepertinya akan segera mengumumkan rekrutan kedua mereka pada pursa transfer menjelang bergulirnya kompetisi Serie A musim 2021-2022 sebelumnya AC Milan telah mendatangkan penjaga gawang dari klub Prancis Lille Maik Maiknan dengan biaya transfer sekitar 15 juta euro pria Prancis ini adalah rekrutan pertama Milan dan diproyeksikan untuk menggantikan penjaga gawang utama Gianluigi Donnarumma yang memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Tiro Soneri musim depan Berdasarkan laporan dari sembremilan.com, Milan akan segera mengumumkan rekrutan kedua mereka yang merupakan pemain pinjaman dari klub Riga Primer Inggris Chelsea bernama Fikayo Tomori Seperti yang kita ketahui, Fikayo Tomori merupakan pemain pinjaman AC Milan dari Chelsea pada bulan Januari 2021 dengan opsi pembelian di akhir musim Saat membela Iro Soneri, pemain Inggris ini sukses memikat hati pelatih utama Milan Stefano Pioli Bersama Milan, dia diberi kepercayaan tampil di lapangan sebanyak 17 kali pertandingan dengan raihan satu gol ke gawang sinyonya tua Juventus pada bulan Mei 2021 lalu Karena performanya yang luar biasa, pria 23 tahun itu pun membuat manajemen Milan tidak ragu untuk mengubah statusnya dari pemain pinjaman menjadi permanen Menurut kabar yang beredar, pihak Chelsea sendiri setuju menerima dana dari Milan sebesar 460 miliar rupiah atau setara dengan 27 juta euro untuk melepas Fikayo Tomori Pemain Inggris itu juga telah sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama AC Milan Selain sektor belakang, lini tengah juga mendapat perhatian khusus dari Milan mengingat masih ada beberapa pemain yang masih berstatus pinjaman di sektor ini Yang paling baru dan cukup disayangkan, manajemen Milan tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Brescia Selaku pemilik The Next Andrea Pirlo, Sandro Tonali Sebelumnya, Milan meminjam Tonali dari Brescia dengan opsi pembelian sebesar 35 juta euro Dimana 10 juta euro sudah dibayarkan di awal penjaman Tetapi, AC Milan ingin melakukan negosiasi ulang mengingat penampilan Sandro Tonali yang belum sesuai ekspektasi sepanjang mesin lalu Atas alasan tersebut, Milan menawarkan penurunan harga kepada Brescia menjadi 15 juta euro ditambah satu pemain muda di Akomo Olsert Namun tampaknya, Brescia belum tertarik dengan proposal pembelian di awal dengan AC Milan tersebut Sementara itu, ketidakpastian juga menyelimuti pemain asal Spanyol, Brahim Dias Pementan pemain Manchester City ini juga belum bisa dipastikan apakah masih bisa memperkuat Irosoneri musim depan Meskipun demikian, keinginannya untuk memperkuat Milan masih terbuka lebar Apalagi pelatih baru Madrid, Carlo Ancelotti, tak berencana untuk memasukkan namanya dalam squad El Real untuk menghadapi musim baru Oleh sebab itu, pemain 21 tahun itu diklaim bakal membela Panji Milan selama dua musim ke depan dengan skema peminjaman serta opsi pembelian di akhir musim Sementara itu, kesepakatan transfer lain nampaknya akan segera terlaksana untuk Milan di kursa transfer sepanas ini Menurut Sky Sport Italia, Milan tengah melakukan pergerakan terbaru yang salah satunya mengklaim tentang nasa depan pemain mereka, Evo Laksal Pemain 28 tahun itu baru saja kembali dari masa peminjamannya di Celtic Dan hampir menyelesaikan proses pindahannya secara permanen ke Dinamo Moskow senilai 4 juta euro Selama di Milan, pemain berpaspor Uruguay itu hanya memainkan 35 pertandingan sejak ia tiba di Milan 3 tahun yang lalu dari Genoa Dan menghabiskan 6 bulan bersama Torino dengan status pinjaman di tahun 2019 sebelum dipinjamkan ke Celtic Masih menurut laporan Sky Sport Italia, Amine Adli, pemain klub Ligue 1 Perancis Toulouse bisa didatangkan Milan Karena Iro Soneri sedang mencari pengganti dari Samu Castilejo Pemain tengah asal Spanyol ini diketahui mendapat tawaran di tanah kelahirannya dari Real Betis Sepertinya, Samu Castilejo cukup tertarik dengan tawaran ini karena dirinya bisa kembali ke La Liga setelah 3 tahun membela Ildiapolo Castilejo sendiri tiba di Milan dari Villarreal pada bulan Agustus 2018 dengan biaya transfer sebesar 21,3 juta euro Dirinya telah memainkan 108 pertandingan bersama Milan di semua kompetisi Dengan torehan 10 gol dan 13 asis sejak kedatangannya di Milan Selain itu, pemain 26 tahun ini masih memiliki kontrak dengan Milan hingga musim panas 2023 Tetapi, Iro Soneri sepertinya lebih tertarik untuk menguangkannya sebelum kontraknya berakhir dalam 2 tahun